Bola Basket Kita sudah membahas tentang pola pertahanan Oleh karena itu, kalian pelajari pola pertahanan Dari mulai awal sampai akhir Nah, kita sekarang membahas pola penyerangan Di dalam pola penyerangan Untuk posisi pemain, kita punya 5 posisi pemain 5 posisi pemain itu, yang pertama adalah Point guard Point guard adalah orang yang mengatur di dalam permainan Di dalam pertandingan, point guard atau posisi satu itu adalah Mengatur teman-temannya untuk melakukan penyerangan Point guard, syaratnya adalah Satu, dia punya kemampuan agilitas yang tinggi Dia punya kecepatan Kemudian Untuk pengoperannya dia punya skill Dalam mengoper Kemudian Kapan dia harus mengoper ke temannya Temannya di mana yang bisa mencari poin Itu adalah tugas dari Point guard Yang kedua Adalah Shooting guard Shooting guard adalah orang yang kemampuan punya Kemampuan shooting yang lebih dari teman-temannya Akurasinya lebih bagus untuk shooting Karena yang diperlukan oleh shooting guard adalah Menempatkan posisi di mana dia bisa langsung mendapatkan bola dan mengeksekusi Biasanya poin guard adalah Orang yang bermain di luar garis 3 point Itu yang kedua Yang ketiga adalah Small forward Small forward adalah Orangnya tinggi Berisi Punya kemampuan untuk penetrasi Kenapa orangnya tinggi Dan berisi Dia harus siap untuk beradu fisik Di dalam Di dalam bawah Lapangan Ketika dia melakukan penetrasi Dia harus siap beradu fisik dengan lawan Oleh karena itu Untuk Pemain 3 Atau small forward Orangnya harus tinggi Berisi Dan punya kecepatan Selain juga Dia harus bisa melakukan layup Untuk penetrasi Dia juga punya kemampuan Shooting Atau punya kemampuan Untuk mengoper Akurasi untuk mengoper Itu yang ketiga Yang keempat Kita punya Posisi 4 Adalah power guard Power Power guard ini Ini tinggi Tinggi Hampir sama dengan center Hanya power guard Bermain di Van Jadi dia bisa lebih Beradu fisik Tugasnya adalah Meribon Baik di daerah pertahanan Ataupun di daerah penyerangan Itu untuk power guard Yang terakhir Adalah center Tidak bisa dilupakan Center ini adalah Posisi yang paling menentukan Di dalam permainan bola basket Dia selain punya badannya tinggi Dia punya badannya gede Itu untuk center Kekurangannya Center adalah Mereka Punya kelemahan Di dalam Melakukan eksekusi Di luar Garis Tri point Jadi ketika bermain di luar Dia tidak punya kemampuan Untuk Melakukan shooting jauh Oleh karena itu Pemain center Selalu melakukan Eksekusinya Di bawah ring Oleh karena itu Pemain center Adalah Siap untuk Mengamankan Bola di bawah ring Baik di Daerah pertahanan Ataupun di Daerah penyerangan Kemudian Kita kembali lagi Ke pola penyerangan Pola penyerangan Di sini ada Pola yang dikatakan Man to man Bukan man to man Pola penyerangan Ada Pola pass break Pola pass break Pola pass break Pola pass break adalah Pola serangan cepat Ketika Kita melakukan Pola pass break Ini Kita hanya bisa Satu kali Atau dua kali Penyerangan Ketika bola di sini Ketika bola di sini Pass break Bola ke sini Bola ke sini Ini lari ke sini Ini lari ke sini Bola Langsung Satu operan Dua operan Pass break Sudah bisa Membuatkan poin Itu Untuk pass break Selain pass break Kita juga Kita juga Ada pola yang terorganisasi Ya Ya Yaitu Bermain pola Seperti di sini Ya Sini Ketika ini naik Kesini Ini naik kesini Ini naik kesini Ini disini Senter disini Ya Sini satu Dua Tiga Empat Lima Ya Ketika bola di sini Ketika bola di sini Bola oper Ya Bola oper Ini Yang ini turun Posisinya Yang ini naik Posisinya Bola dari sini Bisa kesini Ya Bola dari sini Bisa kesini Dari sini Bola Bisa kesini Atau Bisa kesini Bolanya Ya Jadi Dari sini Satu kali Dua kali Tiga kali Bisa Langsung Poin Itu Untuk Pola yang Terencana Ya Dalam pola permainan bola basket Ini Ada yang Pola penyerangan Satu Tiga Satu Atau diamond Ya Ada Satu Dua Dua Ya Ada Satu Dua Dan ada juga Satu Dua Satu Itu Untuk Pola penyerangan Untuk Lebih Lanjutnya Kalian Lihat Video Ya Kalian Simak Dan Perhatikan Dengan Baik Untuk Video Yang Berikut Ini Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati